Halo Sobat Youtube Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Abu Dwan TV Motoplog Sukabumi Apa kabar untuk semuanya Semoga sehat selalu dan baik-baik saja Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Dan dukung terus Channel saya agar lebih Berkembang lagi Nah ini saya berada di Cirende Sobat ya Dimana Cirende ini adalah masuk ke Kawasan Desa Girijaya Nah ini adalah Pasar Sabtu Disini ada Pasar Sabtu ya Sobat ya Pasar Sabtu Yang berada di Cirende Ataupun di Desa Girijaya Pagi-pagi sekali sudah rame nih Banyak sekali yang Belanja Dan yang jualnya pun Ada daging Ada pakaian Ada segala macam lah Pokoknya Oh ternyata sekarang mah udah Mantep rame banget ya Sobat ya Nah inilah Keindahan-keindahan alam Ataupun keindahan-keindahan Dan suasana Pedesaan Ataupun pelosok Nih ada Semacam Apa namanya Pasar-pasar yang Dibuka mingguan ya Jadi pasarnya Tidak dibuka Harian Tapi pasarnya dibuka mingguan Ini mungkinan Setiap hari Sabtu Karena saya ini perjalanan Di hari Sabtu nih Sobat Ini kalau saya buka helm Pasti yang mengenal saya Tuh ini tukang dagang nih Kenal saya Hei Sinas Nah Huh rame banget ya Rame 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 Mantap Banyak banget yang jualannya Apalagi nih mau menjelang lebaran nih Yang jualan pakaian tuh Banyak banget Aduh Keren-keren Banyak sekali Sobatnya Seru-seru Nah ini baru Pertama juga Saya lewat kesini Karena sudah Puluhan tahun ya Saya tidak lewat kesini Dan ternyata Huh rame Banget Pasarnya sampai-sampai kesini Tumpah Huh Huh Luar biasa Itu temen saya juga Si Oben Si Oben ada disitu Ya Lagi main Karena emang ini tuh Daerahnya dulu Waktu saya beranjak Mau dewasa Daerahnya tempat Saya main ya Ketika ada tontonan-tontonan Ataupun Istilahnya Nganjang Nah saya tidak akan lurus kesana Saya akan ambil ke kanan ya Sobatnya Ini Saya akan ambil ke posisi ini Karena saya akan ambil jalur alternatif Untuk menuju wilayah Lebih utara lagi Nah Apa-apa Ini ada bapak yang lagi jalan Apa Lupa Ini saya berada di Hegar mana Ataupun Di samping perkebunan Jasula Wangi ya Ini entah kemana ini Jalan ini Kalau dulu Waktu saya Sering main kesini Yaitu Jalan ini masih tanah Sobat Belum di asfal begini Nah ternyata sekarang Sudah di asfal Makanya saya coba masuk kesini Karena kalau lurus Saya sudah paham betul Kalau lurus itu kemana Saya akan masuk ke Wilayah pelosoknya Ini adalah wilayah Hegar mana Yang Nanti akan menuju ke Cimande Kalau tidak salah ya Ataupun kembali lagi Ke jalan Utama Oh Rame banget ya Sobat ya Ternyata ini turun lagi Sobat Nggak ada keterusannya Ini kayaknya balik lagi Ke jalan yang Eee Utama Oke lah Nggak apa-apa Saya akan ikuti saja ya Sobat ya Daripada Saya Pusing Nyari jalan lain Mendingan saya akan Ikuti saja jalan sini Dan ini adalah Kawasan Ataupun wilayah Eee Giri Jaya Hegar mana Cirende Saya akan ambil kanan ya Nah nanti Nah tadi ke kiri ya saya Seharusnya Nah ini Saya akan ambil kanan nih Sobat nih Masih berada di Kawasan Hegar mana Eh bukan Hegar mana ya Hegar mana atau apa sih Karena saya lupa-lupa ingat Kalau kawasan ini apa namanya Kampung ini Tapi nggak apa-apa Akan saya lanjut Nah Oke Sobat Ternyata jalan tuh kan Kampung Cirendelebak Oh ini Kampung Cirendelebak Sobat Desa Giri Jaya Jadi saya berada di Kampung Cirendelebak Oke Suasananya seperti ini Di Kampung Cirendelebak Itu ya Oh Jalan ke sini Lumayan jelek Karena mungkin ini Adanya di wilayah Pelosok Ataupun kawasan Pesisian Jadi ada yang rusak Ada yang bagus Nah sekarang Temu lagi yang bagus tuh Ya seperti inilah Belang-belang ya Jadi tidak semuanya jelek Tidak semuanya rusak Jadi ada yang sudah dibetulin Ada yang belum Karena memang Pembangunan jalan itu Tidak bisa setamerta 10 kilo sekaligus Nggak ya Jadi bertahap Akan Mana yang harus didahulukan Ini kerusakannya Tingkat kerusakannya Seperti apa Nah itu akan didahulukan Nah Ini sudah bagus ini Ini adalah Cirendelebak Saya akan Gas Mantap ini Nah ini dulunya Tempat main saya Sobat Aduh Mengenang kembali Ini masa-masa saya Badir ya Ini kalau Ke daerah sini itu Dulu itu Lalajo Summon Lalajo Dangdut Aduh Oke sobat-sobat semua Yang berada disini Saya melintas Untuk membuat Sebuah konten Mengenang kembali Ataupun Bernostalgia Di kawasan Dimana saya dulu pernah Melewati Ataupun Bersinggah disini Ataupun Sekedar Namanya Nganyang Alias Apel Nah disini Saya pernah Daerah sini Ataupun Ngantir Nganyang Hahaha Ngantir Nganyang Dulu itu Dan kalau dulu Nganyang itu Kalau belum 3 hari Nggak pulang-pulang Sobat ya Kalau ke daerah sini Karena Nggak prak Gitu kan Jadi Ya lucu lah Kalau zaman dulu itu Waktu saya Waktu zamannya ya Zaman saya Mas Badr Begitu Kalau Apel itu Kalau sekarang itu Apel ya Pacar Kalau itu Nganyang Nganyang itu 3 hari Sampai seminggu Itu nggak pulang-pulang Kenapa Kenapa Saking betahnya Gimana nggak betah Kita pagi Sudah disiapin Makan Ya Nasi akil Aduh Ikan asin Alaban Udah Bapak-bapaknya Pada ke Apa Bertani Saya Di rumah Gitu kan Kadang Ya Main Gitu kan Sorenya Pulang lagi Kesitu Seperti itulah Hahaha Kelakuan saya Dulu Dulu sekali Sobat Oke ini Masih berada di Kawasan Cirindilebap Yang akan menuju Kerajinan Nah ini ada Proyek Hayam Kalau disitu Nah Kesini Ternyata Sudah Dicor Sobat Sekarang Ada yang Dicor Ada yang Asfal Tapi botak Mungkin Kurang Semen Nah Ini saya Sudah Menginjak Kalau nggak Salah Kekerajinan Sobat Jadi Tadi Dari Cirende Terus Apa Egar Mana Apalagi Sekarang Karajinan Selamat Datang Di Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Nah Itu Batas Akhir Daripada Selamat Jalan Batasnya Itu Desa Girijaya Sobat Itu Karajinan Sekarang Saya Sudah Masuk Ke Wilayah Desa Dar Marja Nah Ini adalah Desa Dar Marja Sobat Nih Masuknya Karena Sudah Ada di Wilayah Girijaya Tuh Al-Mubarok Kampung Kerajinan Sobat Suasana Pagi Memang Udaranya Masih Dingin Masih Ada rumah-rumah Yang Panggung Kan Emang Dulunya Disini Itu Panggung Banyakannya Tapi Karena Seiring Jaman Dan Berjalannya Ekonomi Masyarakat Semakin Meningkat Akhirnya Rumah-rumah Kesini Sudah Permanen Bagus-bagus Sekarang Kalau Jaman Saya Dulu Sering Main Banyak Sekali Yang Rumah-rumah Panggung Ataupun Setengah Badan Dan Seperti itulah Nah Di depan Ada pertigaan Kalau lurus Menujunya Ke desa Darmareja Cijulang Kampung Cijulang Ataupun Cibarengkok Tapi Saya tidak akan lurus Saya akan Coba Ke kanan Saya akan Coba Ke kanan Dulu Karena Mungkin Lain waktu Saya akan Melintas Ke Wilayah Darmareja Dan Saya akan Menuju Ke Cimande Nah Dari sini Saya akan Menuju Ke Cimande Kalau daerah sini Saya sedikit-sedikit Hapal ya Tentang Kampung-kampung Satu-satunya Kayak ini Dulu itu Bahasa Sunda itu Pangamahan Lispangulinan Di sini Adalah Kampung Cimande Sudah mulai ya Seperti itu Sobat Nah Ini Jembatan Nah Di sini Ada Tanjakan Turun Sekarang Turun Sudah Turunan Turunan Cimande Nah Di ini Lagi Panen Ataupun lagi Di paculannya Tuh Nah Akan Nanjak Ini Sobat Nih Nanjak Ini Tanjakan Cimande Tapi Sekarang Sudah Bagus Kalau dulu Saya jalan Ini Masih Tanah Sobat Kalau lagi Main-main Kesini Jalan Kaki Juga Saya dulu Itu Nggak Main Motor Motor Kayak Sekarang Itu Muka Sih Jarang Yang Punya Motor Itu Sobat Ya Kesini Sininya Baru Motor Nah Ternyata Jalannya Sudah Keren Sekarang Jadi Untuk Para Pemudik Khususnya Yang Ke Wilayah Cimande Seperti Inilah Kondisi Jalan Sekarang Jadi Sudah Nah Ini Ke Cimande Girang Kesana Itu Jalannya Kurang Belum Dibangun Kayaknya Nah Ini Nah Ini Jalan Akan Menemukan Ke Wilayah Nagrak Ini Sudah Masuk Wilayah Nagrak Sebetulnya Tapi Ini Masih Berada Di Kawasan Nagrak Timur Nagrak Timur Itu Cimande Tadi Girijaya Sekarang Kalau Kesini Itu Kemungkinan Akan Masuknya Wilayah Kalaparia Nantinya Sobat Desanya Berapa Puluh Tahun Saya Ngelewat Kesini Sobat Ternyata Sekarang Suasananya Sudah Sangat Berbeda Dan Banyak Sekali Perubahan Perubahan Terutama Dari Bangunan Bangunan Banyak Bangunan Bangunan Baru Kalau Yang Dulu Itu Daerah Sini Banyaknya Pohon Pohon Sudah Keren 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 Sekarang Disana Di Belakang Ini Lembah Di Belakang Ini Lembah Wah Luar Biasa Pokoknya Oke lanjut Ini Saya Menuju Ke Pasir Muncang Nah Itu Cimande Sudah Selesai Sobat Jadi Jadi Sebut Sebut Ini Itu Daerah Cimande Sudah Tadi Kerajinan Sudah Dan Ini Saya Menuju Ke Pasir Muncang Jadi Ya Seperti Itulah Nah Ini Adalah Lapang Bola Pasir Muncang Wah Dulu Ada Dangdut Disini Saya Nonton Disini Hadir Mau Malam Mau Siang Dangdutannya Kalau ada acara Acara Kalau sekarang Sudah Jarang Gak Ada Paling Organ Tungga Kalau Dukan Dangdut Pul Begitu Sobat Nah Ini Pasir Muncang Sobat Sudah Masuk Ada Kebawah Nah Ini Ada Rumah Di Atas Luar Biasa Itu Sebetulnya Yang Barusan Bengkel Itu Kenal Saya Dulu Pernah Nginap Disitu Tapi Kagok Saya Ini Lagi Ngonten Tidak Lagi Ngonten Itu Saya Tidak Mungkin Untuk Berhenti Itu Dulu Saya Sering Sekali Nginap Disitu Apih Adik Kalau Nggak Salah Disitu Sama Amih Yaya Begitu Sobat Semoga Sehat Selalu Apih Adik Dan Amih Yaya Yang Tadi Saya Kelewatan Itu Rumahnya Pas turunan Yang Ada Bengkel Itu Yang Bengkel Itu Anaknya Nah Ini Adalah Pasir Muncang Dan Kita Lihat Disana Itu Ada Sebuah Gunung Yaitu Gunung Parakan Salak Atau Gunung Salak Ya Sobat Dan Banyak Beberapa Gunung Lagi Yang Kesananya Tapi Saya Tidak Tahu Gunung Apa Tapi Yang Besar Ini Adalah Gunung Salak Terlihat Banget Dan Seperti Itulah Suasana Perjalanan Dan Ini Ada Turunan Ada Turunan Ini Terasa Cepat Sekali Sobat Cibalung Ada Gerbang Kesana Tahu Kemana Itu Tembusnya Harus Ditelusuri Kalau Nanti Ada Gerbang Dan Bisa Masuk Juga Motor Sudah Bagus Nantilah Saya Akan Coba Menelusuri Perkampungannya Seperti Apa Di Sana Pasti Banyak Keindahan Sekali Sobat Ini Tanjaka Turunnya Sangat Lumayan Panjang Dan Ini Akan Menuju Ke Bojong Honje Sobat Ke Bojong Honje Mantap Ini Tanjak Desa Kalaparia Kecamatan Agrak Saya Sudah Masuk Desa Kalaparia Kecamatan Agrak Mantap Keren Keren Ini sudah Masuk ke Kawasan Kalaparia Sobatnya Desa Kalaparia Dimana Posisinya Itu Di Wilayah Nagrak Sukabumi Utara Nah Di depan Ada Pertigaan Kalau ke Kiri Kembali Lagi Ke Protokol Jalucibadak Saya Tidak Akan Kesana Saya Akan Ambil Kanan Saya Akan Ambil Ke Kanan Nanti Seperti Apa Perjalanannya Ikuti Terus Sobat Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Bagi Yang Belum Mantap Ini Jalan Pagi Pagi Sudah Ada Di Kampungnya Orang Mungkin Kalau Yang Lain Ini Hari Libur Pada Masih Tidur Santai Tapi Saya Sudah Apruk Aprukan Karena Itu Tadi Sebagai Kreator Youtube Ya Harus Mau Seperti Ini Lagian Tema Saya Itu Adalah Motoplog Ini Ada Jalan Yang Kebawah Kecil Saya Akan Ambil Yang Gede Ajalah Dulu Kalau Yang Kecil Itu Biasanya Suka Rumpil Karena Disini Banyak Lembah Lembah Sekali Banyak Lembah Yang Curam Jadi Kalau Jalan Yang Kecil Itu Akan Menuju Ke Sebuah Lembah Yang Cukup Lumayan Beresiko Kalau Masih Pagi Suka Leer Nah Ini Sudah Banyak Persawahan Sobat Ini Kampung Ini Wilayah Bojong Honye Kalau Nggak Salah Tapi Kalau Salah Tolong Komentari Sobat Yang Kebetulan Penontonnya Ada Yang Tau Persis Daerah Sini Dilurusi Saja Dilurusin Bahwa Kawasan Ini Masuknya Ke Kampung Apa Karena Karena Kalau Kesini Saya Sedikit Sedikit Lupa 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 Ingat Suasananya Sangat Sah Duh Sobat Ini Wilayah Perkampungan Wilayah Pedesaan Yang Berada Di Nagrak Nyang Kewok Berarti Ini Kampung Nyang Kewok Sobat Ini Perusahaan Ada Disitu Kalau Tidak Salah Di Pelang Itu Kampung Nyang Kewok Pokoknya Nyang Kewok Seperti Itu Oke Mantap Pokoknya Suasana Pedesaan Suasana Alam Udara Pedesaan Udara Yang Sangat Adem Dan Dingin Sekali Mantap Pokoknya Jalan Jalan Hari Ini Cukup Lumayan Luar Biasa Jalan Bojong Honje Ini Sobat Betul Kan Ini Adalah Jalan Bojong Honje Dan Nanti Akan Bertemu Dengan Kampung Daerah Nyenang Wah Babakan Panjang Dan Sebagainya Ikuti Saja Karena Jalan Ini Sedikitnya Saya Pernah Lewat Dan Sedangnya Saya Pernah Tau Gitu Kan Dari Mulai Jalan Ini Masih Jelek Dan Sekarang Sudah Bagus Ternyata Indah Sekali Dan Mantap Begitu Sobat Itu Sudah Terlihat Gunung Nah Saya Sudah Berada Di Bojong Honje Sobat Seperti Itu Dan Penampakan Gunung Gede Terlihat Dari Sini Sudah Jauh Perjalanan Ini Dan Kesini Jalannya Pasti Sedikit Rusak Oke Sobat Seperti Itu Perjalanan Durasi Terlalu Panjang Dan Tentunya Saya Ini adalah SDN Nyenang Berarti Saya Akan Akhiri Saja Sampai Apa Namanya Jalan Pencut Bojong Honje Desa Lapar Kecamatan Nagra Kabupaten Sukabumi SDN Nyenang Oke Sobat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Jangan Lupa Untuk Selalu Mendukung Channel Saya Agar Terus Saya Bisa Berkarya Ataupun Channel Ini Bisa Berkembang Dengan Pesat Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai